Pernah gak sih kamu merasa kayak ngomong sama pasanganmu, tapi rasanya kayak gak nyambung? Nah, kali ini kita akan bahas kenapa pria dan wanita berkomunikasi dengan cara yang beda, dan gimana caranya supaya kita bisa lebih nyambung. Kita mulai dengan cara pria berkomunikasi. Secara umum, pria lebih suka yang jelas dan langsung ke poinnya. Mereka cenderung fokus pada hasil dan solusi. Buat mereka, ngobrol itu lebih ke arah gimana caranya menyelesaikan masalah. Jadi, ketika mereka berbicara, biasanya tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atau tindakan yang bisa diambil. Misalnya, kalau pasangan mereka cerita soal masalah di kantor, reaksi pertama pria biasanya adalah langsung mikir, gimana nih cara biar masalah ini selesai. Karena, buat mereka, itu cara mereka menunjukkan kepedulian dengan mencari solusi. Contohnya kayak gini, bayangin pasangan kamu, lagi cerita tentang teman kerjanya yang bikin dia bete. Nah, bukannya ikut sedih atau berempati, yang pria biasanya lakukan adalah langsung kasih saran. Kenapa nggak kamu ngomong langsung aja sama dia? Atau, coba deh, lain kali, jangan terlalu dipikirin. Padahal, yang wanita pengen cuma didengerin dulu. Bener kan? Sekarang kita bahas cara wanita berkomunikasi. Wanita lebih fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Mereka cenderung ingin didengar, dipahami, dan merasa terhubung secara emosional. Ketika wanita berbicara, mereka seringkali berbagi perasaan, bukan hanya fakta. Buat mereka, komunikasi adalah cara untuk memperkuat koneksi, bukan hanya menyelesaikan masalah. Jadi, saat mereka cerita tentang masalah, mereka nggak selalu butuh solusi. Mereka butuh validasi atas perasaan mereka dan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Bayangin nih, seorang wanita, lagi curhat tentang hari buruknya di kantor. Yang dia harapkan dari pasangannya bukan saran, tapi lebih ke, Ya ampun, pasti berat banget ya. Gimana perasaan kamu sekarang? Itu baru bikin mereka merasa dipahami. Kadang, wanita hanya butuh seseorang yang bisa menjadi tempat bercerita, tanpa merasa dihakimi atau diberi saran langsung. Jadi, kenapa sering terjadi salah paham dalam hubungan? Sederhana saja, karena cara pria dan wanita berkomunikasi itu sangat berbeda. Pria berpikir dengan logika dan tindakan, sementara wanita lebih mengutamakan emosi dan perasaan. Saat pria langsung kasih solusi, wanita mungkin merasa nggak didengerin, padahal si pria justru berusaha membantu. Di sisi lain, ketika wanita cerita panjang lebar, pria mungkin bingung kenapa nggak langsung cari solusi, padahal buat wanita, proses berbicara itu sendiri sudah membantu meredakan perasaan. Jadi, gimana cara kita bisa lebih nyambung dalam berkomunikasi? Kuncinya adalah memahami gaya komunikasi pasangan dan menyesuaikan cara kita merespons. Buat pria, coba deh lebih banyak mendengarkan tanpa buru-buru kasih solusi. Cukup validasi perasaan pasanganmu dan berikan ruang. Buat dia bercerita. Buat wanita, kamu bisa bantu pasanganmu dengan lebih jelas mengungkapkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya, aku nggak butuh solusi, cuma pengen kamu dengerin aja. Dengan cara ini, komunikasi bisa jadi lebih efektif dan nggak ada lagi salah paham yang bikin frustasi. Jadi, itu tadi sedikit penjelasan tentang kenapa pria dan wanita sering banget salah paham dalam komunikasi, dan gimana caranya kita bisa memperbaiki itu. Dengan sedikit usaha buat lebih saling memahami, hubungan bisa jadi lebih harmonis dan nggak ada lagi drama-drama nggak penting. Kalau kamu punya cerita seru atau tips buat menjaga komunikasi yang baik sama pasanganmu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang belajar cara berkomunikasi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita bakal bahas topik yang nggak kalah menarik. Sampai jumpa!